Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, jumpa lagi dengan kami yang sudah maaf Pada kesempatan kali ini, video yang kami sampaikan Tentang tutorial yang singkat Cara melakukan validasi data keluarga pajak di GP Online tahun 2023 Langsung saja, coba kita bahas dan kita praktikan Langkah pertama, tentunya kita akses atau kita kunjungi Alamat pajak di GP Online, HTTPS di gponline.pajak.go.id Login dengan menggunakan NPP dan password yang sudah terdaftar Bisa juga menggunakan NIC yang sudah terintegrasi valid dengan NPP Caranya di sini teman-teman, untuk melakukan validasi NIC dengan NPP Di bawah deskripsi video ini, kami cantumkan link aksesnya Nanti tinggal pilih pengopil menu anggota keluarga Silahkan isi data yang diperlukan, lakukan validasi dan ubah pengopil Coba kita akses alamat pajak tadi dengan teman Di sini kami menggunakan pengangkat komputer, PC atau laptop Ini ayo segera validasi NIC untuk jadi NPP Ini yang kami maksud tadi, videonya sudah ada pada video kami sebelumnya Tutup saya teman-teman yang ini Di sini masukkan NIC atau NPP, kata sandi, dan kodi keamanan Jika menghasil login teman-teman, nanti pastikan di menu pengopil atau klik menu pengopilnya Di sini ada data utama, data lainnya, data KRO, anggota keluarga, info, pembajakan Pastikan di data utama ini, statusnya sudah valid Untuk masalah NIC tadi Cangkanya tadi ada pada video kami sebelumnya Untuk data anggota keluarga, tinggal dipilih anggota keluarga teman-teman Pada menu pengopil tadi Pilih anggota keluarga Langkah pertama, kita cek dan lebih dahulu bagaimana statusnya ini Sekurang saya teman-teman, ke samping Statusnya di sini masih tidak valid Cara melakukan validasinya, tinggal klik aksi pada pensilnya ini Klik ubah Di sini tinggal dilengkapi isian yang kosongnya Nomor kakak di sini masih kosong Silahkan dilengkapi juga pekerjaan Pekerjaan silahkan dipilih teman-teman Setelah itu tinggal klik validasi Pastikan di sini isiannya sudah lengkap dan benar Klik validasi Ditunggu Sistem melakukan proses Ini data ditemukan Jika ada informasi kesalahan Silahkan nanti dibaca apa kesalahannya Bisa saja NIC-nya Atau kartu keluarganya Atau yang lainnya Ini jika berhasil ditemukan Tinggal klik OK Langkah selanjutnya teman-teman tinggal scroll ke bawah Di bagian bawah nanti ada ubah data Klik ubah data Statusnya di sini validasi Untuk keluarga yang lain caranya sama teman-teman Tinggal ditambah di bagian ujung Jika ada tanggungan yang lain Isi nama, nick, nomor kakak, tempat lahir, tanggal lahir Pilih status hubungan keluarga Misal istri Silahkan diisi Nanti lakukan seperti tadi validasi di sini Setelah itu jika berhasil ditemukan Seperti tadi tinggal klik tambahkan Begitu teman-teman Di sini untuk yang anggota keluarga lainnya Tidak kami contohkan Tidak kami simulasikan Cukup satu tadi Intinya silahkan ditambahkan Sesuai data pada kakaknya Anggota keluarganya Terakhir teman-teman Jika statusnya semuanya valid Seperti ini Statusnya pastikan valid Baik anggota keluarga lainnya Seperti anak, istri Setelah itu baru bisa diubah pengupil Klik ubah pengupil Klik ya Ditunggu Ini ubah pengupil Berhasil dilakukan Jika ada kesalahan Nanti silahkan Tindak lanjuti Informasi yang ada di sini Ini sudah berhasil teman-teman Tinggal klik ok Selesai teman-teman Melakukan validasi Misalnya kami sampaikan Terkait masalah validasi pajak Untuk anggota keluarga Untuk masalah Integregasi Nik dengan NPP tadi Ada video kami pada Video sebelumnya Linknya kami cantumkan di bawah Di skripsi video ini Semoga ada manfaatnya Yang kata Bila Taufik Waidah Assalamualaikum Warahmatullahi Ketala bangka Tuh Terima kasih telah menonton!